Intro Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah menawarkan sebuah permohonan Kepada salah seorang sahabat muda Anak muda biasanya semangat Dia juga masih bocah, masih remaja Namanya Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami Kata Rabi'ah bercerita tentang penawaran Nabi kepada diri dia Kuntu abitu ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'ataituhu biwabu'ihi wa hajati Pernah suatu malam aku bermalam Bersama Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Malam hari itu aku Ini Rabi'ah biasa Melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kadang-kadang dia tidur di depan pintu Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Pada suatu malam dia bawa induh Air wuduknya Nabi, keperluannya Nabi Nabi melihat pelayanan yang diberikan oleh Rabi'ah begitu indahnya Begitu tulusnya dia melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan membantunya Maka Nabi ingin memberikan hadiah kepada Rabi'ah Apa kata Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Sal Rabi'ah Mintalah sesuatu Apa kata Rabi'ah As'aluka Murafaqataka Aku meminta untuk bersamamu di surga Menjadi temanmu Menjadi sahabatmu di surga Permintaan yang indah Permintaan yang besar Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan mengatakan Apakah kau mau minta sesuatu yang lain selain itu Apalah urusan dunia ini itu Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan 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 Mau minta apa aku Kalau aku minta urusan dunia Dunia itu akan berakhir Tapi surga Kita semua Ana Antum Dan semua umat Islam Kalau ditanya Kamu Mau Masuk surga Jawabannya Iya Jelaslah Siapa yang tidak mau masuk surga Semuanya ingin masuk surga Tapi apakah masuk surga Dengan bersanteria Loyo Antum lihat pekerja Pekerja yang loyo Di PHK Dikeluarkan dari tempat kerjanya Subhanallah Seperti itu Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami Kalau seperti itu Kalau engkau ingin Bersama aku di surga Fa'a'inni Ala Nafsika Bikathrotis Sujud Maka Bantulah aku Dalam rangka Memberikan syafaat Kepadamu Untuk masuk surga Bersama aku nantinya Dengan Banyak Banyak Sujud Semangat Semangat Nggak loyo Jangan Minta surga Tidur-tiduran Aja Jangan Minta surga Nggak Sabaran Nggak Bersungguh Sungguh Kau minta surga Maka Banyak Banyak Sujud Banyak Banyak Solat Amal Karena jangan sampai Ilmu yang kita dapatkan Ya Hanya sekedar untuk menghiasi diri kita Untuk dapat gelar Untuk jadi ustad Sampai jumpa